Mengetahui bahwa opini internasional yang mulai mengutuk tindakan Belanda di Indonesia, bisa menyebabkan Indonesia menerima pengakuan yang lebih besar, Sudirman dan Hutagalung mulai membahas kemungkinan untuk melakukan serangan besar-besaran. Sementara, Belanda mulai menyebarkan propaganda yang mengklaim bahwa mereka telah menangkap Sudirman. Propaganda tersebut bertujuan untuk mematahkan semangat para gerilyawan. Bagi masyarakat Indonesia, nama Sudirman sudah tidak asing lagi. Beliau adalah seorang jenderal besar yang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional karena sebagai pejuang aktif di masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Sekalipun Sudirman telah tiada, namun spirit perjuangannya telah memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia di dalam meneruskan cita-cita. Menjaga Indonesia yang jauh dari segala bentuk penjajahan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Video ini, menelisik kehidupan Sudirman sang jenderal besar dan perang gerilya yang dilakukan semasa perjuangannya di dalam melawan penjajahan Jepang dan Belanda adalah menarik. Karenanya dalam video ini, bahasan akan difokuskan perihal masa kecil Sudirman, profesi Sudirman di bidang pendidikan formal, masa perjuangan Sudirman, dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Dari pasangan karsit Kartawiraji dan Siyem, Sudirman dilahirkan di rumah Tarsem istri seorang camat bernama Raden Coprosunaryo, yang tinggal di Rembang, Bodas Karangjati, Purbalinga. Menurut catatan keluarga, Sudirman yang dinamai oleh pamannya itu lahir pada Minggu Pon, Bulan Maulut, atau tanggal 24 Januari tahun 1916. Karena kondisi ekonomi yang lebih baik, Raden Coprosunaryo mengangkat Sudirman sebagai putranya dan memberinya gelar Raden. Sesudah Raden Coprosunaryo pensiun sebagai camat, pada tahun 1916, Sudirman ikut keluarganya ke Manggisan, Cilacap. Di tempat itulah, Sudirman tumbuh besar. Di Cilacap, karsit dan Siyem memiliki seorang putra lain bernama Muhammad Samingan. Karsit meninggal dunia ketika Sudirman berusia 6 tahun. Sementara Siyem yang kemudian menitipkan kedua putranya pada saudara iparnya itu, kembali ke kampung halamannya yakni Diparakan Onje, Aji Barang. Semasi kecil, Sudirman selalu mendengarkan kisah-kisah kepahlawanan serta mendapatkan pelajaran tata kerama priyai, etos kerja, dan kesederhanaan hidup Wong Cilik. Untuk pendidikan agama, Sudirman mempelajari Islam di bawah bimbingan Kiai Haji Kohar. Saat berusia 7 tahun, Sudirman mengenyam pendidikan di sekolah Bumi Putra, Hollens Inland School. Meskipun hidup dalam kecukupan, keluarga Sudirman bukan keluarga kaya. Pada tahun kelima bersekolah, Sudirman diminta keluar dari sekolah dikarenakan ejekan belajar di sekolah milik pemerintah. Semula, permintaan tersebut ditolak. Namun pada tahun ke-7 bersekolah, Sudirman akhirnya dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa. Pada tahun ke-8 bersekolah, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo sesudah sekolah Taman Siswa yang diketahui tidak terdaftar itu ditutup oleh Ordonansi Sekolah Liar. Kebanyakan guru Sudirman di Wirotomo adalah nasionalis Indonesia yang turut mempengaruhi pemikirannya tentang kolonialisme Belanda. Menurut gurunya yang bernama Suarjo Tirto Supono, bahwa Sudirman sudah mempelajari pelajaran tingkat 2 ketika kelas masih mempelajari pelajaran tingkat 1. Sudirman dikenal sangat pintar dalam pelajaran matematika, ilmu alam, serta bahasa baik Belanda maupun Indonesia. Di bawah bimbingan gurunya yang bernama Raden Muhammad Kolil, Sudirman menjadi semakin taat. Beragama, diketahui juga, Sudirman selalu berpartisipasi dalam kelompok musik sekolah dan bergabung dengan tim sepak bola sebagai bek. Kematian Cokro Sunaryo pada tahun 1934 itu menyebabkan keluarga Sudirman jatuh miskin. Namun Sudirman tetap diizinkan untuk melanjutkan sekolahnya tanpa membayar sampai lulus di akhir tahun. Pada usia 19 tahun, Sudirman menjadi guru praktek di Wirotomo. Saat bersekolah di Wirotomo, Sudirman adalah anggota perkumpulan siswa Wirotomo, klub drama, dan kelompok musik. Sudirman membantu mendirikan cabang Hisbulwatan, sebuah organisasi kepanduan putra milik Muhammadiyah. Sudirman menjadi pemimpin Hisbulwatan cabang Cilacap setelah tamat dari Wirotomo. Tugas Sudirman adalah menentukan serta merencanakan kegiatan kelompoknya. Sudirman menekankan perlunya pendidikan agama dan bersikeras bahwa kontingen dari Cilacap harus menghadiri konferensi Muhammadiyah di seluruh Jawa. Sudirman mengajarkan pada para anggota muda Hisbulwatan tentang sejarah Islam dan pentingnya moralitas. Sudirman juga memberlakukan disiplin militer pada anggota Hisbulwatan yang lebih tua. Sesudah tamat dari sekolah Wirotomo, Sudirman belajar selama satu tahun di Quick School, sekolah guru yang dikelola oleh Muhammadiyah di Surakarta. Pada 1936, Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah, Raden Sastroatmojo. Di rumah mertuanya di Cilacap itu, Sudirman tinggal. Pasangan Sudirman dan Alfiyah dikaruniai tujuh orang anak, yakni Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan Taufik Effendi, Didi Prapti Astuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, dan Titi Wahjuti Satyaningum. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya tentang pendidikan moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang. Salah seorang muridnya menyatakan bahwa Sudirman adalah guru yang adil dan sabar, sehingga namanya sangat populer di kalangan siswa-siswinya. Meskipun bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Alhasil hanya dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, Sudirman mengerjakan berbagai tugas administrasi, termasuk mencari jalan tengah di antara guru yang berseteru. Seorang rekan kerjanya mengisahkan, bahwa Sudirman adalah seorang pemimpin yang moderat dan demokratis. Aktif dalam kegiatan penggalangan dana baik untuk kepentingan pembangunan sekolah maupun untuk pembangunan lainnya. Sudirman terpilih sebagai ketua kelompok pemuda Muhammadiyah Kecamatan Banyumas pada akhir 1937. Selama menjabat, Sudirman memfasilitasi baik dalam bidang agama maupun bidang pendidikan bagi para anggotanya. Sudirman mengikuti seluruh kegiatan kelompok pemuda di Jawa Tengah dan meluangkan sebagian besar waktunya dengan melakukan perjalanan dan berdawah. Ketika pecah perang dunia dua di Eropa, diperkirakan Jepang yang telah bergerak mendekati China daratan akan berusaha menginvasi India. Sebagai tanggapan, pemerintah kolonial Belanda yang sebelumnya membatasi pelatihan militer bagi peribumi mulai mengajarkan rakyat tentang cara-cara menghadapi serangan udara. Menindaklanjuti hal itu, Belanda membentuk tim persiapan serangan udara PSU. Sudirman diminta untuk memimpin tim PSU di Cilacap. Selain mengajari warga setempat tentang prosedur keselamatan untuk menghadapi serangan udara, Sudirman mendirikan pos pemantau di seluruh daerah. Sudirman dan Belanda menangani pesawat udara yang menjatuhkan material untuk mensimulasikan pengeboman. Ini bertujuan untuk mempertinggi tingkat respons. Jepang mulai menduduki India pada awal 1942 setelah memenangkan beberapa pertempuran melawan pasukan Belanda dan Koninklik Nederlands Indisiel Lager KNIL. Pada tanggal 9 Maret tahun 1942, Gubernur Jenderal Charda van Starkenborg Stakower dan Jenderal KNIL Heinterporten menyerah. Peristiwa ini menimbulkan perubahan drastis dalam pemerintahan Nusantara dan kian memperburuk kualitas hidup warga pribumi. Di Cilacap, sekolah tempat Sudirman mengajar dialih fungsikan menjadi pos militer. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menutup sekolah-sekolah swasta. Sesudah berhasil meyakinkan pada Jepang untuk membuka kembali sekolah, Sudirman dan guru lainnya terpaksa menggunakan perlengkapan standar. Selama periode itu, Sudirman terlibat dalam beberapa organisasi sosial dan kemanusiaan, termasuk sebagai ketua kooperasi bangsa Indonesia. Setelah menjabat selama satu tahun sebagai perwakilan di Dewan Karesidenan yang dijalankan oleh Jepang, Sudirman diminta untuk bergabung dengan tentara pembela tanah air PETA. Jepang sendiri mendirikan PETA Oktober tahun 1943 untuk membantu menghalau invasi sekutu. Meskipun sempat ragu karena cedera lutut yang dialaminya ketika masih remaja, Sudirman akhirnya setuju untuk memulai pelatihan di Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan Daidanjo. Di Bogor, Sudirman dilatih oleh para perwira dan tentara Jepang. Setelah empat bulan pelatihan, Sudirman ditempatkan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah. Jabatan Sudirman sebagai komandan PETA tanpa banyak peristiwa hingga tanggal 21 April tahun 1945. Ketika tentara PETA di bawah Komando Kusairi mulai melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Mendapatkan perintah untuk menghentikan pemberontakan itu, Sudirman setuju untuk melakukannya dengan syarat agar pemberontak PETA tidak dibunuh dan lokasi persembunyian mereka tidak dimusnahkan. Syarat tersebut disepakati oleh Komandan Jepang. Sesudah mendapatkan kesepakatan dari Komandan Jepang, Sudirman dan pasukannya mencari para pemberontak. Kepada para pemberontak itu, Sudirman mengumumkan bahwa mereka tidak akan dibunuh. Mendengar pengumuman itu, para pemberontak mundur. Kusairi menyerah pada tanggal 25 April tahun 1945. Peristiwa ini meningkatkan dukungan terhadap Sudirman di kalangan tentara Jepang. Sudirman dan anak buahnya kemudian dikirim ke sebuah kam di Bogor dengan alasan akan mendapatkan pelatihan. Namun sesungguhnya, mereka dipekerjakan sebagai pekerja kasar dalam upaya mencegah pemberontakan. Sesudah berita mengenai pengeboman Hiroshima dan Nagasaki sampai di Hindia pada awal Agustus tahun 1945 yang kemudian diikuti oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus kontrol Jepang mulai melemah. Pada saat itu, Sudirman memimpin pelarian dari pusat penahanan di Bogor. Sesudah menginstruksikan yang lain untuk kembali ke kampung halamannya, Sudirman berangkat menuju Jakarta. Di sana, Sudirman bertemu dengan Presiden Soekarno yang kemudian memintanya untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di kota. Karena belum terbiasa dengan lingkungan Jakarta, Sudirman yang menolak permintaan Soekarno itu justru menawarkan diri untuk memimpin pasukan di Kroya. Sudirman bergabung dengan pasukannya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Dalam waktu bersamaan, pasukan sekutu sedang berproses merebut kembali ke Pulauan Indonesia untuk Belanda. Sudirman dan beberapa rekannya sesama tentara peta mendirikan cabang BKR di Banyumas pada akhir Agustus, setelah singgah di Kroya dan mengetahui bahwa batalion di sana telah dibubarkan. Dalam pertemuannya dengan Saburo Tamura, Komandan Wilayah Jepang, dan Iwasige, Residen Banyumas Sudirman dan Iskak Cokro Adisuryo memaksa Jepang untuk menyerahkan diri dan memberikan senjata pada mereka. Sebagian besar senjata itu digunakan oleh unit BKR Sudirman. Sementara sisa senjata dibagikan pada batalion lain. Sebagai negara yang baru merdeka dan belum dimiliki militer profesional, Soekarno mengeluarkan dekret pembentukan tentara keamanan rakyat TKR pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap tanggal 12 November tahun 1945. Pada tahap ketiga, Urip mengumpulkan 21 suara. Sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Sudirman tidak percaya atas hasil pemilihan. Karenanya, Sudirman menawarkan diri untuk melepaskan posisi itu pada Urip. Namun, para peserta rapat tidak mengizinkannya. Atas hasil pemilihan itu, Urip merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas TKR. Sekalipun demikian, Sudirman tetap menunjuk Urip sebagai kepala staf. Sesudah pertemuan itu, Sudirman kembali ke Banyumas untuk mengembangkan strategi bagaimana mengusir tentara sekutu. Sambil menunggu pengangkatan sebagai pemimpin TKR, Sudirman memerintahkan divisi V di bawah komando Isdiman untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa pada akhir November. Kenapa menyerang Ambarawa? Karena kota itu dianggap strategis karena memiliki barak militer dan fasilitas pelatihan sejak zaman penjajahan. Namun penyerangan itu berhasil dilumpuhkan oleh serangan udara dan tank-tank sekutu yang memaksa divisi V mundur. Dalam penyerangan itu, Isdiman bugur di Medan Laga. Sepeninggal Isdiman, Sudirman memimpin divisi V untuk melakukan serangan lain terhadap sekutu. Oleh Sudirman, tentara Indonesia dipersenjatai dari bambu runcing hingga katana sitaan, sementara tentara sekutu dipersenjatai dengan peralatan modern. Sudirman memimpin di barisan depan sambil memegang katana. Sekutu yang fasilitas serangan udaranya telah musnah ketika tentara gerilya menyerang lapangan udara Kalibanteng di Semarang berhasil dipukul mundur dan bersembunyi di Benteng Willem. Pada tanggal 12 Desember, Sudirman memimpin pengepungan empat hari yang menyebabkan pasukan sekutu mundur ke Semarang. Pertempuran Ambarawa membuat Sudirman lebih diperhatikan di tataran nasional dan membungkam bisik-bisik yang menyatakan bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi pemimpin TKR. Pada akhirnya Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Kemudian pada posisinya sebagai Kepala Divisi V digantikan oleh Kolonel Sutiro. Kemudian pada tanggal 25 Mei 1946, Sudirman dikukuhkan kembali sebagai Panglima Besar setelah reorganisasi dan perluasan militer. Dalam upacara pengangkatannya, Sudirman bersumpah untuk melindungi Republik sampai titik darah penghabisan. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1946, Sejahrir dan mantan Perdana Menteri Belanda, Wim Sermerhon, sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Perundingan yang akan melibatkan Sudirman tersebut dimoderatori oleh diplomat Inggris Lord Killen. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1946, Sudirman berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta khusus. Namun, Sudirman diperintahkan untuk kembali ke Yogyakarta setelah tentara Belanda tidak mengizinkan dirinya dan anak buahnya memasuki Jakarta dengan membawa senjata. Karena Sudirman tersinggung dengan perintah itu, maka Belanda kemudian meminta maaf dan menyatakan bahwa hal itu hanya kesalahpahaman. Pada tanggal akhir Oktober tahun 1946, Sudirman berangkat ke Jakarta dengan kereta lainnya. Tiba di stasiun, Gambir pada tanggal 1 November. Di Jakarta, Sudirman disambut oleh kerumunan besar. Perundingan di Jakarta berakhir dengan perumusan Perjanjian Linggar Jati pada tanggal 15 November tahun 1946. Meskipun ditentang oleh para nasionalis Indonesia, Perjanjian Linggar Jati yang disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 1947 ditentang oleh Sudirman. Sudirman mengetahui bahwa perjanjian tersebut merugikan kepentingan Indonesia. Pada awal 1947, kondisi sudah relatif damai setelah Perjanjian Linggar Jati. Sudirman mulai berupaya untuk mengonsolidasikan TKR dengan berbagai laskar. Melalui upayanya tersebut, Sudirman melaksanakan reorganisasi militer. Pada tanggal 3 Juni tahun 1947, tentara nasional Indonesia TNI, yang terdiri dari TKR dan tentara dari berbagai kelompok laskar hasil rekrutan Sudirman terbentuk. Gencatan senjata yang berlangsung pasca Perjanjian Linggar Jati tidak bertahan lama. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, tentara Belanda yang telah menduduki wilayah peninggalan Inggris melancarkan agresi militer dan dengan cepat berhasil menguasai sebagian besar Jawa dan Sumatera. Meskipun demikian, pemerintahan pusat di Yogyakarta tetap tak tersentuh. Sudirman menyerukan pada para tentara untuk melawan dengan menggunakan semboyan, Ibu Pertiwi memanggil. Di samping itu, Sudirman menyampaikan beberapa pidato melalui RRI. Namun upayanya tersebut gagal mendorong tentara untuk berperang melawan Belanda. Setelah ditekan oleh PBB, Belanda menciptakan garis Vanmuk pada tanggal 29 Agustus tahun 1947. Garis tersebut membagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda dan Indonesia. Di sepanjang garis tersebut, gencatan senjata diberlakukan. Karenanya, Sudirman memanggil para gerilyawan yang bersembunyi di wilayah Taklukan, Belanda. Memerintahkan pada mereka untuk kembali ke wilayah yang dikuasai Indonesia. Untuk terus mengobarkan semangat mereka, Sudirman menyebut penarikan pasukannya tersebut dengan hijrah. Akibat dari penarikan pasukan tersebut, maka lebih dari 35 ribu tentara meninggalkan Jawa bagian barat dan berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta dan kapal laut. Perbatasan garis Vanmuk diresmikan melalui perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Penandatangan perjanjian tersebut diantaranya adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Di saat bersamaan, Syarifuddin mulai merasionalisasi TNI program RERA dengan memangkas jumlah pasukan. Pada saat itu, tentara reguler sebanyak 350 ribu personil dan lebih dari 470.00 terdapat di Laskar. Dengan adanya program tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1948 yang memecah pucuk pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dimasukkan ke dalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang kepala Staf Angkatan Perang Kasap. Sementara itu, Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pucuk pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang beserta seluruh perwira militer dihapus dan pangkatnya diturunkan satu tingkat. Presiden Soekarno kemudian mengangkat Surjadi Suryadharma sebagai kepala Staf Angkatan Perang dengan Kolonel TB Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkatlah Sudirman. Keputusan Presiden Soekarno dimuka menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden Soekarno mengeluarkan ketetapan Presiden No. 9 tahun 1948 yang membatalkan ketetapan lama. Dalam ketetapan baru, Staf Angkatan Perang tetap berada di bawah kepemimpinan Surjadi Suryadharma. Sedangkan Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Komando Sudirman. Adapun wakil Panglimanya adalah Jenderal Major AHA Nasution. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Syafruddin digulingkan dalam mosi tidak percaya atas keterlibatannya dalam perjanjian Renville. Sebagai penggantinya adalah Muhammad Hatta yang kemudian berupaya untuk menerapkan program rasionalisasi. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan antara kelompok pro dan anti-rasionalisasi. Sudirman menjadi tempat mengadu dan pendorong semangat bagi para tentara, termasuk sejumlah komandan senior yang menentang program rasionalisasi. Secara resmi, Sudirman dikembalikan ke posisinya pada tanggal 1 Juni tahun 1948. Untuk menyelesaikan penataan organisasi tersebut, Sudirman membentuk panitia anggotanya terdiri dari Jenderal Major Susali, Jenderal Major Suwardi dan Jenderal Major AHA Nasution. Setelah program rasionalisasi meredak, Syarifuddin mengumpulkan tentara dari Partai Sosialis, Partai Komunis, dan anggota sentral organisasi buruh seluruh Indonesia untuk mengobarkan revolusi proletar di Madiun, Jawa Timur pada tanggal 18 September tahun 1948. Sudirman yang saat itu sedang sakit mengirim Nasution untuk memadamkan revolusi. Di samping itu, Sudirman mengirim dua perwira lainnya sebagai antena perdamaian sebelum serangan. Meskipun, musuh pemimpin revolusi telah sepakat untuk berdamai, namun Nasution dan pasukannya berhasil minum pas pemberontakan tersebut pada tanggal 30 September tahun 1948. Tidak lama setelah pertempuran itu, Sudirman mengunjungi Madiun. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1948, setelah perayaan hari jadi TNI ke-3, Sudirman pingsan. Setelah diperiksa oleh berbagai dokter, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis TBC. Pada akhir bulan, Sudirman dibawa ke rumah sakit umum Pantirapi dan menjalani pengempesan paru-paru kanan, dengan harapan dapat menghentikan penyebaran penyakitnya. Selama di rumah sakit, Sudirman melimpahkan sebagian tugas kepada Nasution. Mereka berdua terus mendiskusikan rencana untuk berperang melawan Belanda. Mereka sepakat bahwa perang gerilya yang diterapkan di wilayah Taklukan Belanda sejak Mei adalah perang paling tepat. Sudirman pulang dari rumah sakit pada tanggal 28 November tahun 1948. Meskipun terus mengeluarkan perintah, Sudirman baru kembali aktif bertugas pada tanggal 17 Desember tahun 1948. Seiring dengan kian meningkatnya ketegangan antara tentara Indonesia dan Belanda, Sudirman memerintahkan pada TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sudirman juga memerintahkan latihan militer dengan skala besar dalam upaya meyakinkan pada Belanda, bahwa TNI terlalu kuat untuk diserang. Dua hari kemudian diumumkannya, bahwa mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk merebut ibu kota Yogyakarta. Pada pukul 7, lapangan udara di Maguwo berhasil diambil alih oleh pasukan Belanda di bawah kepimpinan Kapten Ehout. Sudirman yang telah menyadari serangan tersebut kemudian memerintahkan stasiun RRI untuk menyiarkan pernyataan bahwa para tentara harus melawan karena mereka telah dilatih sebagai gerilyawan. Tak lama kemudian, Sudirman mengunjungi Istana Presiden di Yogyakarta, di mana para pemimpin pemerintahan sedang mendiskusikan ultimatum bahwa kota itu akan diserbu kecuali mereka menerima kekuasaan kolonial. Kepada Presiden dan Wakil Presiden, Sudirman mendesak agar meninggalkan kota dan berperang sebagai gerilyawan. Namun saran dari Sudirman itu ditolaknya. Meskipun dokter melarangnya, Sudirman mendapat izin dari Soekarno untuk bergabung dengan anak buahnya. Atas desakan Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah pusat dievakuasi ke Kraton, Ngayogyakarta. Namun, mereka berhasil ditangkap dan diasingkan. Terima kasih telah menonton!